Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini, Senin 31 Oktober, kita akan ngulik saham BRPT. Ini karena kemarin di channel Youtube Profita ada yang komentar bahwa BRPT itu bulis divergen. Apakah betul seperti itu? Mari kita lihat saham BRPT-nya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih baru menikmati channel Youtube Profita ini dan belum paham apa itu divergen, silakan di-stalking dua video sebelum video ini kita bahas divergen. Apa itu divergen? Jadi divergen itu tanda pembalikan arah dan kita melihat perbandingan atau ketidaksesuaian antara harga dengan MACD. Dan di BRPT ini betul sekali saya sepakat dengan yang komentar bahwa ada bulis divergen. Atau istilah kerennya ada divergen yang menarik. Kalau kita perhatikan, perhatikan kita lihat harga si saham ini turun, teman-teman. Nah, ini turun, tetapi MACD-nya justru naik, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini dia naik gitu kan. Dia malah naik gitu. Ini kalau kita gedein. Nah, ini kalau kita gedein tampak dia naik, tetapi harganya malah turun gitu kan. Nah, itulah sebabnya disebut dengan divergen atau bulis divergen, divergen yang menarik. Oleh karena itu sekarang kita akan kulik lebih lanjut, kita analisa lebih lanjut saham BRPT-nya ini, teman-teman. Jadi, kalau kita ngomongin BRPT ini sudah bulis divergen, saya sepakat. Dan kalau kita ngomongin apa sudah waktunya beli, kalau ngomongin dari teori divergen, itu belum. Karena hari ini itu MACD-nya masih di angka minus 0,63. Timing beli kalau kita menggunakan divergen atau hanya menggunakan divergen, tidak menggunakan teknik lain. Yang lain adalah saat MACD memotong angka 0 dengan diiringi volume yang cukup atau volume di atas MA20. Dan si BRPT ini pada hari ini masih minus 0,63. Jadi, bagi teman-teman bisa beli BRPT saat BRPT itu motong angka 0. Entah besok, entah lusa, ikutin saja. Nah, itu kalau hanya menggunakan BRPT. Sementara kalau kita menggunakan teknikal nasi yang lain, mari kita kulit lebih lanjut. Misalkan kita mau ngecek detail nih saham BRPT-nya, kita gunakan doanya juga. Kita maka bisa gunakan rectangle, teman-teman. Ini kita bisa gunakan dari sini mungkin. Ini naik, kemudian ini turun. Ini naik, gitu kan. Ini turun. Nah, misalkan seperti ini. Nanti naik lagi dan seterusnya. Ini mau dibuat naik dari sini juga boleh. Teman-teman mau dari sini juga boleh. Gitu kan. Nah, ini pas turun di sini juga bisa. Ini naik dari sini juga bisa. Nah, gitu kan. Nah, ini misalkan seperti ini. Tapi supaya kita nggak terlalu panjang durasi video ini, kita akan cek yang dekat aja, yang panjang aja sekalian, teman-teman. Ini dari sini, ini pas turun. Kita anggap turun. Ini pas naik. Ini naik. Kemudian ini turun. Nah, kita buat tiga ini aja deh. Gitu kan, biar nggak kepanjangan durasinya. Sekarang kita cek pada saat turun dari tanggal 13 September sampai hari ini. Ini harganya turun. Harusnya kalau turun itu ada distribusi. Mari kita lihat. BRPT asingnya ternyata akumulasi sangat gede. Akumulasnya sangat gede. Top 2-nya. Kemudian kita lihat all-nya. Kita lihat. Dia distribusi lebih gede. Nah, karena kategori distribusinya ini lebih gede, maka ini kita bilang distribusi, teman-teman. Ini kita bilang distribusi. Kita masuk menu annotation. Kita tulis. Ini distribusi. Nah, distribusi. Tetapi bolehlah. Kita tulis asing akumulasi. Gitu kan. Asing akumulasi. Nah, ini all-nya distribusi. Asing akumulasi. Berasa naik ini ada apa? Dari tanggal 29 Agustus sampai tanggal 12 September. Mari kita cek. All-nya ada akumulasi. Maaf. All-nya distribusi. All-nya distribusi. Distribusi kecil. Kemudian asingnya kita lihat. Asingnya juga distribusi gede. Jadi pada saat naik, ini ada distribusi gede. Ini distribusi baik asing maupun all maupun asing. Ini distribusi. Kemudian saat naik ada apa? Ini turun dalam banget. Ini dari tanggal 12 Agustus sampai tanggal 26 Agustus. Kita cek all-nya ada apa. Nah, ternyata all-nya akumulasi amat sangat gede banget. Gitu kan. Ini XXL akumulasi. Gitu kan. Kemudian asing all-nya kita lihat. All-nya. Dia ternyata juga akumulasi. Gitu kan. Top-nya. Maka ini juga akumulasi, teman-teman. Ini kita tulis asing akumulasi XXL. Gitu kan. Nah, sementara kalau bingung kayak gini, ini akumulasi. Distribusi akumulasi kita bisa saja ambil dari sini, teman-teman. Ambil dari sini ke belakang atau kita cek sebelumnya seperti apa. Gitu kan. Kita cek dari tanggal 8.12 sampai 10.31. Kita cek ada apa di sini. Ternyata all-nya distribusi. Gitu kan. All-nya distribusi. Kemudian asingnya kita cek. Asingnya ternyata akumulasi gede banget. Jadi ini dua kali lipat XL akumulasi. Jadi pada saat turun ini, teman-teman, kalau kini kita lihat dari sini sampai sini, maka ini sebenarnya ada akumulasi, teman-teman. Ini kita lihat pakai huruf kapital akumulasi. Jadi ini menarik, teman-teman. Ini menarik. Sekarang kita lanjut. Udah doanya cakep. Divergent. Ini cakep. Sekarang kita lihat lagi moving average-nya, MA-nya. Kalau kita lihat MA-nya, maka ini belum ada sinyal beli apapun. Gitu kan. Ini masih jauh. Nanti teman-teman bisa nunggu MA5 motong MA120. Gitu kan. Nah ini. Nanti teman-teman bisa nunggu MA5 motong MA120 untuk beli. Karena stokastiknya pun sudah mahal. Stokastik ada di angka 75. Jadi ini sudah mahal kata teburinya. Kalau kita lihat bollingernya pun masih menyempit. Masih di bawah, masih menyempit. Belum membuka lebar. Jadi masih kita wait and see. Kalau kita lihat ACE-nya, ACE-nya di atas MA13. Maka sudah lewat untuk sinyal beli menggunakan ACE. Nah kesimpulannya teman-teman. Sebelum saya sampaikan kesimpulannya, maka saya ingin sampaikan bahwa di kelas Profita teman-teman. Itu ada kelas privat. Saya akan share informasi tentang kelas privat Profita dulu teman-teman. Jadi inilah kelas privat Profita di mana kelas ini cocok bagi siapa saja. Bagi yang masih pemula, yang masih nol putul, maupun yang sudah trading tapi belum nyaman, masih sering cut loss, dan seterusnya. Komis privat Profita ini membahas mulai dari definisi saham teman-teman. Dari definisi komsyarki, risk reward, dan seterusnya. Tipikal trading yang cocok dengan aktivitas, dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar. Yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management dan skil logist trading. Jadi kelas privat di Profita itu sangat lengkap. Materinya mulai dari nol sampai mampu melakukan analisa hingga jual. Kenapa privat di Profita? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit yang nggak dinerti. Jadi mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik, dan kayaknya nggak ada di kelas lain, selain Profita, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa tinggal klik-klik lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi pada saat mentoring, itu akan direkam dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa, tinggal klik-klik lagi kemarin. Masalahnya ya, kenapa ya? Saya belum jelas ya. Nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free join channel rekomendasi saham harian Profita. Seperti tadi yang ada di awal video ini. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi. Dan memang channel itu khusus untuk alumni Profita. Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim Profita. Tinggal dianalisa sedikit, kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading Profita. Jadi Profita itu ada event live trading di jam bursa. Yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih nganalisa saham di saat jam bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim Profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi teman-teman nanti bisa jabri langsung dengan mentornya bagaimana analisa saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jabri-jabri langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi teman-teman jangan khawatir di Profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016. Tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke. Yang kelima adalah free join ruang diskusi Profita, yaitu adalah grup alumni Profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni Profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Nah, demikian informasi tentang kelas privat Profita. Nah, sekarang kesimpulannya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau beli BRPT, naksir dengan BRPT, mau beli BRPT, maka opsi pertama teman-teman, kalau mau beli, teman-teman bisa besok langsung HK selasa. Dengan catatan, ada catatannya. Jadi dengan catatan MACD sudah golden cross, atau sudah memotong angka 0. Saat ini posisinya masih di 0,63. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman besok misalkan harganya naik, gitu kan, MACD sudah melewati 0, teman-teman mau angka silakan. Karena teorinya, kalau divergen memang seperti itu, melewati 0, volume di atas MA20, teman-teman bisa langsung beli. Itu opsi pertama. Opsi kedua, teman-teman bisa menunggu MA5, ini memotong MA120, gitu kan. Jadi bagi aliran moving average, ini teman-teman bisa tunggu dulu, gitu kan. Bisa tunggu dulu untuk nunggu sinyal berikutnya. Atau bagi teman-teman yang menggunakan support resisten, karena ini kan kalau kita perhatikan, ini supportnya ada di angka, supportnya di 775 sama resistennya di 880. Nah, di area ini kan tengah-tengah. Jadi bagi teman-teman yang mau pakai support, nunggu deh, harganya turun dulu. Siapa tahu besok turun, gitu kan. Boleh-boleh saja. Jadi kita nggak tahu pasar review seperti apa, kita punya rencana-rencana, kita punya analisa-analisa, kalau naik kita mau gimana, kalau turun mau gimana. Oke, demikian pembahasan tentang BRPT ini. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf, perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Bagi teman-teman yang ingin sahamnya dikulik, silakan tulis di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Wassalam.